Nah, jadi kita bakal ngomongin tentang hariannya si W175 SE ini Ya, sebenernya sih ya, kalau untuk harian sih nggak terpalu model ya Ya udahlah Nah, apa namanya, kebetulan gue lagi ada di Bali ini Beberapa hari ini, sudah hari-hari ketiga gue pake Kawasaki W175 ini Ya, berdasarkan apa yang gue alamin adalah Beberapa special note dari motor ini Ini adalah motor CrossFit Retro yang pertama yang gue pake ya Jadi gue nggak pernah pake motor CrossFit Retro Jadi ya, ini pertama kali gitu ya Pertama adalah dari performanya Nah, motor ini W175 CC overbore ya Meskipun overbore, tapi dia tenaganya lebih ada di rentang RPM tengah ya Di 6500 Maximum powernya ada di, seinget gue, 7000an lah Jadi oke lah kalau gue bilang buat komuter gitu ya Karena dia ciri-ciri khasnya itu kayak mirip-mirip kayak overstroke atau near square gitu ya Nggak dimana, nggak terlalu besar, apa nih, nggak terlalu tinggi PKRPM-nya dan torsionya juga nggak terlalu tinggi gitu loh Meskipun dia overboard, tidak ada di atas ya Nah, kalau gue bilang ya Si W175 ini Karakter mesinnya ya Gue sih notice dia pas dipake ya Di RPM bawah itu nendang Kayak gini ya Nah, torsinya juga cukup oke Untuk nanjak-nanjak Apa namanya Buat perkotaan Oke lah gitu loh Ya Cuma kalau untuk yang nanjak tinggi banget gitu Gue belum nyoba sih dulu ya Nah Lalu adalah Si mesin ini Cukup Apa Cukup Bisa diandalkan Kalau gue bilang Cukup irit ya Nanti kita akan bahas tentang bensin ya Karena gue apa namanya Eh, kita harus muter Ntar dulu Nah, jadi Kalau gue bilang sih Gue nggak bisa confirm Berapa Kilometer per liter yang gue pake Karena ini Nggak ada meteran bensin ya Jadi nggak Gimana ya Itu salah satu fitur yang kurang sih Di W175 ini Kalau teman-teman punya Atau mau punya W175 Harus consider ya Jadi tangki bensin itu Tidak terdetect Gimana ya Gue harus goyang-goyangin Si Tangkinya Baru kelihatan Gue punya bensin berapa tuh Ya Jadi Cukup Mengesalkan sih Kalau gue bilang Karena kita nggak tahu Ada berapa bensin gitu Jadi kalau misalnya teman-teman Mau Apa namanya Mau Lihat bensinnya Apa namanya Mengukur seberapa banyak Ya isi penuh Odometernya di Ini in Odometernya di Trip Ini di reset Ya Jadi Nanti Per Pemakaian teman-teman Ya ini aja Kalau misalnya Udah kira-kira Sekitar Gala sih Ini Satu liter Untuk 30 kilo lah Paling boros ya Berarti ini kan Kalau tangkinya tuh Sekitar 13 Liter ya Berarti Sekitar 400 kilo Teman-teman Udah harus Apa namanya Isi bensin lagi Gitu ya Cukup Ini sih Kalau gue bilang Tuk-tuk Karena kita nggak tahu Seberapa irit Dan seberapa Boros Ini motor Gitu loh Tapi kalau gue bilang sih Satu-satunya Cara ya Itu Gitu loh Terus kalau misalnya Mau amannya Yaudah isi bensin Aitnya pari Gitu loh Sesuai dengan Beberapa Apa namanya Testimoni Ya gitu Lihat aja Nggak ada apa-apa Lalu Kedua adalah Di mesin ini Karena dia Pendingin udara Aja Kalau gue bilang Sih nggak Gila Panas banget Cuy Karena gue kan Di Bali ya Strolling kayak begini Pake sendel Itu panas Mesinnya Gitu loh Meskipun Ya dipakai Bentar doang Ini gue disini Cuma Kalau dilihat dari Tripmeter Gue riset dari pertama Itu gue baru 60 kilo Di Bali Gitu loh Jadi cukup Aduh Gimana ya Tapi udah Apa namanya Udah Panas lah gitu loh Ininya Mesinnya Jadi Kita nggak bisa Ngomong Nyaman nggak bro Pake WC1J Mau untuk jalan-jalan Kalau Temen-temen Pake Proper Apa namanya Proper gear Gitu ya Ya enak Gitu loh Mungkin Nggak panas ya Kalau gue kan disini Pake sendalan Nggak pake celana panjang Ya karena Memang panas disini Nggak bisa Gitu lah Nggak nyaman Guanya Tapi tetep Jaket gue pake Jadi Begitu Jadi temen-temen Harus inian Si apa namanya Consider bahwa Ini mesinnya Cukup panas Meskipun Kompresinya Cuma 9 Nah ini Kalau misalnya Kaki kena ini Lumayan Gitu loh Cukup Panas sih Gitu loh ya Karena Ya itu Fiturnya Fitur pendinginannya Hanya itu Hanya si Apa namanya Peningin udara Ya Tidak ada Oil cooler Dan segala macem Ya Nah Habis itu adalah Ergonomi Posisi duduk Cukup Sebenarnya sih Cukup nyaman Ya Karena Apa namanya Kaki ke depan Seperti motor Lumrahnya lah Tapi ini Kalau gue bilang sih Tangi kurang tinggi ya Jadi Masih agak nunduk Gua gitu loh Cukup Ya Kalau Kalau dipake Jalan jauh ya Motor-motor Nunduk itu Kayaknya agak Agak Pegel ya Gitu loh Dan Apa namanya Si motor ini tuh Vibrasinya Cukup Gila lah Kalau gue bilang Ya Di RPM tinggi itu Geternya Motor ini Cukup Berasa Gitu ya Nah Gitu loh Kalau untuk Standar kenyamanan Sendiri ini sih Nyaman Motor ini Sangat nyaman Karena ya Kasek Kawasaki lah Gitu loh Build quality nya Gitu ya Jok nya juga Beda kan Gitu loh Nah Untuk Motor ini sendiri Dia kan masih Karbu ya Jadi Maintenance sih Cukup Cukup Gampang ya Ini kayak Ini motor ini Sudah di Setel sama gue sih Tadinya kan Dia gas nya Rendah gini Cuma Dia gak Ini ya Apa namanya Nembak Nembak terus Kalau di Apa namanya Kalau di Lepas gas nya Atau Deselerasi Jadi itu Ada Something sama Inian anginnya Sih Setelan anginnya Terus Motor ini Maintenance nya juga Dikelistrikan juga Cukup Mudah sih Kalau gue bilang ya Logikanya adalah Begitu Karena ini Kalau gue bilang Masih pakai Kelesirkan AC Jadi Sepul Lampunya Ngikutin Putaran mesin Nah itu Ada enak Enggaknya Perawatannya Pasti mudah Tapi Kalau misalnya Apa namanya Kelistrikan Bermasalah Over Voltage Ya dia Bakal Hancurin lampu Terus sih Karena dia Biasanya ini gitu Kalau misalnya Sepul AC Kalau DC kan Cukup Cukup Ini ya Cukup Stabil lah Karena dia Kaki dulu Kaki baru Ke lampu Dan semuanya Ya Kalau AC kan Dari 10 langsung Ke lampu Ya kalau Over voltage Ya begitulah Kurang bagusnya Teman-teman harus bisa Inilah Apa namanya Kayaknya sih Harus ada voltmeter juga Dan Terakhir Kalau gue bilang sih Fitur panel-panel meter Ini yang Agak kurang Ini gak ada Pas beam Kalau gue bilang Kurang enak Kayak saya Bego jaman dulu Kurang nyamet Harus begini Terus Kalau misalnya Itu Kalau misalnya Mau ngedeam Emang tidak Tidak bermasalah Sebenarnya Untuk beberapa orang Cuma Kalau menurut Gue Fitur itu Harusnya ada Di motor Yang udah Cukup Kalau gue bilang Suman Cuy 33 juta 34 lah Harusnya ada fitur itu sih Gitu loh Selain dari build quality nya Dan memang Kalau gue bilang sih Si W175 ini Kayaknya Mahal di Bodinya sih Banyak besi Ya Itu sih Dan Apa namanya Kalau gue bilang sih Cukup stylish juga Di Di Apa namanya Di jalan Teman-teman bakal Ditemukan oleh orang-orang Yang pake motor yang tidak biasa Gitu loh Ya Itu sih Kalau gue bilang Cukup unik juga Dan Bannya juga Kalau misalnya Teman-teman Penyuka kecepatan Miring-miring Ini tidak direkomendasikan Karena Bannya kan Dia ban Klasik ya Gitu loh Jadi Dia hanya Bisa mengakomodir Jalan lurus aja Gitu ya Atau belok ringan Belok kayak gini Kelan-belan aja Karena kalau misalnya Dipaksa belok Dengan kecepatan tinggi Tidak enak Ya Ya ban Seperti itu Cuma Apa Ulirnya cuma Ada di atas aja Sampingnya kan Tebel Tebel banget Karena Untuk mengomodir Kenyamanan Ya Tapi sih Ini kaki-kakinya Gokil banget sih Maksudnya Jalan kayak gini Berasa enak aja Gitu loh Karena ban Cukup besar Jadi Kalau gue bilang Untuk kenyamanan sih Oke banget sih Ini motor Gitu loh Joknya enak Ya build quality Kalau sakinya Beda lah Gitu loh Pas sama pantat gue Ya Gitu sih Ya Kurang lebih sih gitu Dari gue Apa namanya Segelintir Pendapat gue Tentang W175 Ini Kalau misalnya teman-teman Menemukan Gue gak menemukan Kayak gitu bang Tolong di Koneksi di komentar-komentar aja Nanti kita akan diskusi Tapi ya Proper ya Diskusinya Oke Itu aja sih dari gue Thank you for watching Dim si dim sign out Ketemu lagi nanti Di vlog selanjutnya Dari dim si dim Ya Dim si dim dari pulau Bali Sign out Thank you Ketemu lagi nanti 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 Terima kasih.